Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 7 Oktober 2022 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Masmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan Renungan ditulis oleh Inocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Pemurah, kami sungguh bersyukur atas kasih karuniamu yang tak terbatas, sehingga engkau menganugerahkan Putramu yang tunggal menjadi manusia, yang adalah firmanmu yang hidup di tengah kami. Kami mohon, bukalah hati kami dan tuntunlah akal budi kami, agar dapat merenungkan sabdamu dengan sungguh-sungguh pada hari ini, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan dia, Putramu yang terkasih, penebus dan penyelamat kami. Amin. Bacaan dari kisah para rasul, bab 1 ayat 12 sampai dengan 14 Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut bukit jahitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Jakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Judas bin Jakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan, serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah Sabda Tuhan. Tuhan selalu ingatakan perjanjiannya. Aku mengagumkan Tuhan, hatiku bersukar ya karena Allah pun nyelamatku, sebab ia memperhatikan dagu, hambanya yang hina ini. Tuhan selalu ingatakan perjanjiannya. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku, oleh yang maha kuasa, kuduslah namanya. Tuhan selalu ingatakan perjanjiannya. Tuhan selalu ingatakan perjanjiannya. Kasih sayangnya turun temurun kepada orang yang takwa. Berkesalah perbuatan tangannya. Tuhan selalu ingatakan perjanjiannya. Tuhan selalu ingatakan perjanjiannya. Tuhan selalu ingatakan perjanjiannya. Tuhan selalu ingatkan perjanjiannya. Menurut janjinya kepada leluhur kita. Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham. Demi kasih sayangnya kepada Abraham. Serta keturunannya untuk selama-lamanya. Tuhan selalu ingatakan perjanjiannya. Alhamdulillah. Apakah saya akan melukai bahwa. Alhamdulillah. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Alleluia, Alleluia, Alleluia Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria, Malaikat itu berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hati Apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang mahat tinggi Dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya tahta Daud Bapak lelukurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada Malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab Malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang mahat tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu Malaikat itu Meninggalkan Maria Demikianlah sabda Tuhan Santa Perawan Maria Ratu Rosario Doakanlah kami Renungan dibawakan oleh Inocentius Henry Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih Dalam Kristus Peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario Ditetapkan oleh Paus Pius kelima Di tahun 1571 Sebagai ucapan syukur Setelah kemenangan pasukan Kristen Terhadap pasukan Otoman Turki Dalam pertempuran di Lepanto Saya pernah juga membaca Bahwa Santo Dominicus Pendiri Ordo Predicatorium Atau OP Juga pernah mendapatkan penglihatan Dari Bunda Maria Yang menunjukkan sebuah karangan bunga mawar Yang melambangkan Rosario Bunda Maria Menyuruh Santo Dominicus Berdoa Rosario Setiap hari Serta mengajarkannya Kepada semua orang Sampai beberapa waktu lalu Saya masih jarang berdoa Rosario Pun apabila ada kesempatan Untuk berdoa Rosario Karena ingin meminta Dan memohon sesuatu Kepada Bapak Melalui Bunda Maria Namun sejatinya Melalui doa Rosario Yang menggambungkan doa fisik Lisan Dan doa batin Kita percaya Bahwa Bunda Maria Selalu berdoa bersama kita Dan untuk kita Doa Rosario Doa Rosario Mengajak kita Merenungkan kasih Allah Dan mengarahkan kita Kepada persatuan dengan Tuhan Injil Lukas hari ini Mengajak kita Meneladani Ketaatan dan Kesanggupan Bunda Maria Yang telah dipilih Allah Untuk mengandung Melahirkan Mengasuh Dan membesarkan Anak Allah Yesus Kristus Ketika malaikat Gabriel Menyampaikan salam Hai Engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai Engkau Dan malaikat itu Menyatakan Bahwa Ia akan Mengandung Dan melahirkan Anak laki-laki Yang hendaknya Ia menamainya Yesus Pada saat itu Bunda Maria Yang belum menikah Dengan Yusuf Mengatakan Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku Belum bersuami Karunia Yang diucapkan Oleh malaikat Gabriel Adalah Semacam tugas Yang harus Diemban Oleh Bunda Maria Dengan menyadari Segala resiko Dan masalah Yang menghadang Di masa depan Tentu Kita juga Bisa membayangkan Bunda Maria Sebagai seorang Calon ibu Yang sangat teliti Menjaga janin Yang dikandungnya Merawat Dan membesarkan Firman Yang telah Menjadi manusia Bunda Maria Dengan penuh Keyakinan Menjawab Sesungguhnya Aku ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataanmu Bunda Maria Sebagai Pribadi Yang sangat Taat Dan setia Perawan Yang telah Dipilih Allah Ibu Yang penuh Kasih Tentu Berdoa Bersama Kita Dan Mendoakan Kita Kepada Allah Bapak Banyak Sekali Mujizat Yang telah Terjadi Di seluruh Dunia Bagi Mereka Yang setia Dan rajin Berdoa Rosario Kemenangan Pasukan Kristen Dan Kemenangan Santo Dominicus Atas Aliran Albigensian Yang disebutkan Di atas Tentu Sangat Penting Namun Bagi Kita Saat Ini Kemenangan Kita Terhadap Dosa Dan Godaan Akan Membawa Kita Kepada Kemenangan Dalam Perziaraan Hidup Ini Sehingga Kelak Memperoleh Hidup Kekal Marilah Berdoa Bapak Yang Maha Kasih Kami Bersyukur Mempunyai Seorang Bunda Penolong Abadi Dalam Hidup Kami Engkau Berkenang Akan Kesederhanaan Ketaatan Dan Kesetiaannya Kepadamu Untuk Menjadi Bunda Putramu Sang Sabda Yang Menjelma Menjadi Manusia Bunda Maria Mengajarkan Kami Berdoa Dan Juga Senantiasa Mendoakan Kami Biarlah Kami Boleh Meneladani Ketaatan Dan Kesetiaannya Kepadamu Dan Kami Mohon Dengarkanlah Doa-doa Yang Kami Panjatkan Melalui Dan Bersama Bunda Kami Tercinta Sang Ratu Rosario Yang Kami Rayakan Hari Ini Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kepadamu 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 Terima kasih.